Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai nih Sebelum kita mulai kan saya disini cuma tiba-tiba dikasih tahu untuk isi terus Isinya ini gitu Management, advokasi, dan aksi Nah saya pengen tahu dulu dari kawan-kawan sendiri Kemarin tuh udah belajar apa aja disini Di Kepois ini ya Masih diri apa saja Nah mungkin bisa langsung Oh iya namanya siapa Dipanggil Paki bisa Paki Oke Pertama kita bahas politik Di penjelasan apakah politikan ini Ini untuk mengatur Tentang-tentang Agar Oke Seingetnya aja Seingetnya aja Politik Islam Terus Jadi bagaimana kita itu Oke Ada Kisah 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 Selainnya Yang keempat Kisah Kisah Manajemen advokasi Oh iya Nanti malam Nanti malam ada Analisis politik Analisis politik Oke Kalau yang cewek Ada yang beda gak? Sama juga Sembareng Kirain beda gitu kan Nah Kan mungkin Tanya ini Materi Saya pengen tahu nih Dari kawan-kawan sendiri Itu sih Kemarin kalian Di analisis politik Belajar apa? Soal ngapain Analisis politik itu Yang diingat aja Gak usah dibaca Catatannya Diingat aja Ya mungkin Kalau dari satu Kemarin itu Pemanalisan tentang Suatu Kalau yang dimana itu Kali itu Dimana Misu itu Sejap Kepat Dalam Analisis Terdapat juga Itu Ada Kisah Kemudian Kemudian Kita harus menjabarkan Dimana Pikiran itu Kalau yang Kemarin Kisah Pikiran itu Termasuk Kayak kita Baru Seorang Kemudian Tujuan Dari Isu itu Ataupun Mewenang yang Dijalankan Kenapa Bisa Orang Hadap Surapas Peta politik Peta politik Ini Sebuah Gerakan Jitu Yang dimana Gerakan Jitu Untuk Mencapai Suatu Tujuan Yang dimana Dari Dijadikannya Mewenang Itu Ini ada Gereka Apa aja Sih Dalamnya Mungkin Dan itu Ada jalan Di balik Istri Oke Aktor Intelektualnya Di balik Itu Halo SDM Ada tambahan Nggak Dari Mbak-Mbaknya Kan ini Yang cowok Semerata Gitu Apa gitu Menurut Mbaknya Gitu Analisis Politik Itu Ngapain Tadi kan Sudah dijelaskan Soal Sumber daya Terus Aktor Politik Peta Politik Setahunya Namanya 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 Kalau yang tadi Siapa Bro Sikri Bini Oke Oke Terus Politik Politik Itu apa Oke Oke ya Mungkin udah cukup ya Terkait dengan tanggapan kawan-kawan Dan mungkin Secara garis besar Apa itu Politik Kenapa kita harus berpolitik Mungkin kawan-kawan disini Mudah paham Gitu Kenapa sih Kok kita harus berpolitik Nah Materi kita pada Pagi hari ini Itu Masih Seperti hal itu Gitu Cuma Ini tuh Istilahnya Lanjutan dari Materi Yang tadi malam Gitu Terkait dengan Analisis Politik Gitu Nah Ketika kita belajar Soal politik Bukan hanya Soal ini ya Soal Apa istilahnya Politik itu Cara mencapai Kemenangan itu tadi Nah Kita juga akan Belajar Dengan adokasi tersebut Gitu Adanya politik itu kan Karena ada negara Ada negara Karena ada Sistemnya Ya sih Dan di dalam kelas Itu pasti ada Sistem-sistem Yang istilahnya Kurang baik lah Gitu Makanya itu ada Check and balance Dari sini Gitu Gitu Terkait dengan Ini Advokasi Dan aksi Saya pengen tahu dulu Kawan-kawan Pernah dengar gak sih Terkait dengan Advokasi Kalau aksi mah DAD udah pernah ya Pasti tahu lah Aksi itu apa Gitu kan Tapi kalau advokasi Ada yang pernah dengar Advokat Pernah dengar Advokat Apa itu Advokat Nah Advokat itu Pengacara Nah Najwa Yang dibilang Najwa Advokat itu Pengacara Tapi itu dasarnya Ya Karena dasarnya Advokat Fungsi dari Advokat apa Nah Coba di next Nah Kita akan masuk Materinya ini tadi Mungkin kita Langsung Perkenalan dulu Siapa sih Advokat ini Kenapa kok Harus kita kenal Nah Disini Bisa kita pahami Bahwa tadi Seperti Mbak Imawati Najwa Advokat Berarti dia Berfungsi Atau berdugas Untuk membela Membela Tergedakwa Kalau di dalam Persidangan Nah Dia yang memiliki Fungsi advokasi Fungsi advokasi itu Apa Fungsi untuk Membela Nah Secara istilah Advokasi itu Sangat lekat Dengan Hukum Masuk tadi ya Menurut bahasa Belanda Dari Advokat Advokat Keteur Yang artinya itu Pengacara atau Pembela Nah secara garis besar Mungkin Advokasi itu Bisa diartikan Sebagai kegiatan Pembelaan Dalam kasus Atau perkara Peradilan Dan lain sebagainya Nah mungkin ini Bisa dibaca ya Terus selanjutnya Nah Tapi beda Dengan Ini kan Soal Apa namanya Secara etimologis ya Tapi secara Garis besar Atau secara umum Advokasi adalah Advokasi itu lebih merupakan Usaha sistematik Yang terorganisir Untuk mempengaruhi Dan menyesat Perubahan Untuk memberikan Dukungan Pemilaan Kamu memah Miskin Terbelakang Tertilas Terhadap Mereka yang menjadi Sebuah korban Dari kebijakan Ketidakadilan Melalui komunikasi Secara persuasi Nah aslinya Gini Kalau kita bicara Soal advokasi Soal pembilaan Aslinya apa sih Yang dibela Nah makanya itu Disebutkan disini Bahwa Yang harus kita bela Itu ketika memang Ada ketimpangan Dan ketidakadilan Adanya mungkin Penindasan Dan lain sebagainya Makanya itu timbul Hal yang dinamakan Advokasi itu tadi Nah Kalau dihubungkan Pidana Apa namanya Perdata itu Tadi kan ada mungkin Advokat dari Mana Dari Tersangka Ada advokat dari Korbannya Nah Advokasi ini kan Dia istilahnya itu Untuk membentengi Sama juga seperti Advokasi Nah siapa Yang menjadi advokat ini tadi Kalau dalam konteks sosial Ya Hajar sosial Kajian sosial Itu bisa siapa aja Bisa Dimana Siapa saja Kapan saja Dan dimana saja Flexible dong Nah Makanya itu Di dalam advokasi itu tadi Harapannya itu memang Ada memang Masalah-masalah yang terjadi Dalam ketimpangan-ketimpangan Itu harus diadvokasi Timbul Pembelaan itu tadi Dengan komunikasi Secara persuasif Persuasif itu Berkelanjutan Selanjutnya Oke Nah Mungkin tadi Sudah tersirat ya Secara tersirat Terkait dengan Advokasi itu tadi Tadi kamu mau ditulis Sudah ya Nanti dibagi aja Nah Terkait dengan tujuan Advokasi itu tadi Istilahnya kalau kita Lihat dari sistem itu Terdapat hal yang Kurang efektif Atau buruk Makanya itu kita harus Membela kaum-kaum tersebut Supaya terjadi perubahan Banyak kaum-kaum tersebut Itu istilahnya kaum Miskin kota lah Atau mungkin kaum-kaum tertindas lah Yang mungkin Dapat Nah makanya itu Tujuan dari advokasi itu Intinya ya satu Melakukan perubahan Nah karena kita berbicara Terkait dengan advokasi Itu tak lekat Rasanya Adanya sebuah kelas gitu Antara penguasa Dan kita Dan kaum menengah Dan kaum bawah gitu lah ya Kelas-kelas di Masyarakat gitu Nah makanya itu Di sini Itu Advokasi itu menghendaki Adanya perubahan Kebijakan Itu yang pertama ya Dan secara ini Bukan hanya soal perubahan Kebijakan aja gitu Bukan hanya soal Politik atau polisi ya Gitu kan Tapi soal paradigma sosial juga Jadi istilahnya nanti Di dalam advokasi itu tadi Yang dikehendaki itu memang Perubahan secara keseluruhan Bukan hanya top Down Tapi button up juga Bukan hanya pemerintahnya Tapi Masyarakatnya juga Jadi ada advokasi ke masyarakat Ada advokasi ke pemerintah Nah nanti akan kita Mas Kita harus punya prinsip dulu Sebelum kita melaksanakan advokasi Nah di dalam advokasi sendiri Itu ada lima prinsip Yang pertama itu realistis Yang kedua itu sistematis Yang ketiga itu taktis Dan yang keempat itu strategis Dan yang kelima itu berani Nah Di sini Kalau kita mau Mengadvokasi itu tadi Pasti Di dalam benak kita Kan kita membela nih Nah makanya itu Hal yang kita belah itu Itu apa Terkait dengan Kasus Kalau dulu itu Kawan-kawan udah terlalu jauh ya Itu dulu itu ada cagar Aksi cagar Atau mungkin omnibus law lah Nah Harusnya itu memang Dari kita sendiri Itu harus realistis gitu Ketika memang omnibus law itu Kita laksanakan aksi Apakah memang kita Sudah tembus belum gitu Apakah bisa diperjuangkan Atau tidak gitu Makanya itu timbul Aksi itu tadi Sebagai bentuk advokasi Atau pembelaan dari kita Sebagai mahasiswa Nah Makanya itu Yang pertama yang harus dipertimbangkan Dalam unsur Dalam prinsip kita Itu adalah realistis itu tadi Advokasi itu bisa dilaksanakan Atau tidak sih Itu yang harus kita bertanyakan Terus yang kedua Kan tadi kita udah menjelaskan Secara sistematis gitu Atau terorganisir Nah Advokasi itu dapat berhasil Ketika memang Itu diorganisir gitu Jadi istilahnya Ketika memang kita mau Melaksanakan advokasi Kita harus siap untuk Mengorganisasikan Kita harus siap untuk Istilahnya memanage lah Atau mengatur lah gitu Mungkin seperti itu Makanya itu harus sistematis gitu Runtut Gak boleh loncat-loncat gitu Nah nanti kan ada prosesnya tuh Ketika memang kita mau Melaksanakan advokasi Yang Prinsip yang harus kita bawa itu adalah Sistematis Terus yang ketiga itu Taktis Taktis itu istilahnya Kalau bedanya sama sistematis Kalau sistematis itu kan Dia lebih ke struktur Nah kalau taktis itu Lebih ke cerdik Gitu kan Lebih ke Gimana sih cara kita Biar Biar efektif dan efisien itu Seperti apa Nah makanya itu Harus ada taktis itu tadi Terus selanjutnya Itu adalah strategis gitu Nah ketika kita melaksanakan advokasi Prinsip yang harus kita bangun Memang Itu adalah strategis Dimana Ketika kita melihat suatu masalah nih Apakah masalah itu Arjen atau tidak gitu Karena memang Ketika kita Tidak strategis nih Misalnya kita asal-asalan Melihat masalah gitu Atau menganalisis Politiknya gitu Atau menganalisis sosial Istilahnya ya Nah itu Kita udah menganalisis SWOT Tapi tanpa data Yang bisa dipertanggung jawaban gitu Atau tanpa hal yang Kira-kira arjen atau enggak sih gitu Misalnya kita ada dua masalah Terkait dengan Perundungan Sama Istilahnya Teman nikah gitu Nah Yang mana yang harus kita dahulukan gitu Nah maksudnya itu kan Yang perundungan dulu kan Karena memang ada arjeninya disitu Nah maksudnya itu kan Disini Harus ada strategis itu tadi Berpusat gitu Seperti itu Dan yang terakhir Itu adalah berani Percuma Punya semuanya Punya Empat prinsip itu Kalau kita tidak berani Istilahnya orang-orang Advokasi itu tadi Yang berani untuk Mengadvokasi Itu adalah orang-orang Yang memang berani Mau berani dia untuk Berani mati Dia berani untuk Mengorbankan Dirinya Dia berani untuk Miskin gitu kan Dia berani Bukan berani untuk miskin Berani untuk Tidak kaya lah gitu Kalau dalam Kan mungkin saya dulu pernah ya Ada seorang senior gitu Yang menyatakan bahwa Ketika kita mau melaksanakan Pemberdayaan Atau advokasi ya Itu kita harus siap Sengsara gitu Padahal Ketika kita Pemberdayakan Terus berdaya dulu gitu Tapi memang Resikonya seperti itu Karena Orang-orang yang kita lawan Itu bukan orang-orang Yang sembarangan Nah Makanya itu penting Analisis politik itu tadi Kan saya jelas Terkaitannya dengan Analisis politik ya Mungkin ini nanti aja ya Terkait dengan lingkaran inti Melobi dan Mempengaruhi pendapat umum Dan lain sebagainya Kita lanjut ke slide selanjutnya Oh oke Bedanya Satis sama Pegis ya Dalam hal ini Kalau Taktis itu Dia lebih Kepada Gimana Apa ya Maksudnya Terdiknya gitu Jadi Sudah ada masalahnya gitu Kan beda Strategi sama takti itu Beda gitu Kalau strategi itu Lebih kepada Untuknya Kayak gimana Karena kita kayak gimana Kalau takti itu Istilahnya Ketika memang Sudah terjadi nih Sudah kita laksanakan Berarti kita harus Ambil jalan yang mana gitu Pastikan ambil jalan Saling gampang dulu kan Nah itu bedanya Mungkin Jadi taktis itu Lebih kepada Keterdikan kita Strategis itu kan Lebih kepada Keruntutan kita Atau gini Strategis itu Sorry sorry Yang sistematis itu Kalau strategis itu Lebih kepada Terpusatnya gitu Maksudnya Argen atau enggak sih Gitu Kan kayak gitu Kayak misalnya Kalau di Mana Kita bisa Ngomong Oh tempat ini strategis Nah berarti kan Kalau kita bilang Tempat ini strategis Berarti cocok Tepat gitu Nah kan seperti itu Kita dengan taktis itu tadi Yang dia itu lebih Kayak Jalannya itu kayak gimana Nanti Di jalan itu Misal ketemu satu masalah nih Biar Apa namanya Istilahnya Membentengi Suatu masalah itu Biar enggak jadi masalah Yang besar Maka itu kita harus Punya taktik gitu Kayak belut lah Kalau taktik itu Oke Ada lagi Oke ya Lanjut Nah Secara umum Advokasi itu Dibagi menjadi dua Yang pertama Itu advokasi litigasi Dan yang kedua Itu advokasi Non litigasi Nah advokasi Litigasi itu Secara garis besar itu Advokasi yang Ujungnya itu Tujuannya itu Itu kepada Kebijakan Nah yang saya bilang Advokasi itu kepada Pemerintah Itu adalah advokasi Bentuk litigasi Jadi dia Bentuknya itu Vertikal ke atas Gitu Advokasi ke atas Gitu Jadi istilahnya Masalah kita Itu masalah soal Kebijakan Nah itu masuk Advokasi Nah gitu Nanti mungkin bisa dibaca ya Nah selanjutnya itu Advokasi Non litigasi Nah advokasi Non litigasi itu Dapat berupa Pengorganisasian Masanya Jadi dia itu Horizontal Oke Jadi kalau litigasi itu Naik Vertikal Kalau Non litigasi itu Horizontal Nah ada juga yang mengatikan Seperti ini Advokasi Ligitasi itu dia Sifatnya itu Kelembagaan Jadi orang-orang yang kita Advokasikan Eh orang-orang yang kita Apa ya Orang-orang yang kita urus Itu lebih kepada Lebih kepada Lembaga-lembaga Jadi kita nanti Ketika advokasi Ligitasi Itu kita Bakalan Berurusan dengan Orang-orang yang ada Di lembaga Kayak DPR DPRD Pemerintah Dan lain sebagainya Nah itu masuk Ligitasi Gitu Nah soal Lembaga peradilan Dan lain sebagainya Nah itu maksudnya Ligitasi Kayak yang tadi Pengacara Nah itu advokasi Ligitasi Nah selanjutnya Itu di advokasi Non-ligitasi Itu adalah Gerakan-gerakan Ke bawah Dia bentuknya itu Seperti Gerakan untuk Demonstrasi Aksi dan lain sebagainya Dia gerakannya itu Istilahnya Merangkul lah gitu Kalau advokasi Ke atas itu kan Dia menekan Kalau di Ke bawah itu Merangkul Oke Contoh realnya Advokasi Ligitasi itu Dia lebih kepada Kayak Di peradilan itu Radi Itu yang pertama Kalau lebih real lagi Itu Kita di aksi itu Bukan hanya aksi Pasti ada price release Nah price release itu Itu yang akan naik nanti Di giring kemarin Ketua presiden-presiden itu Nah itu udah masuk Advokasi Ligitasi Nah cuman aksinya Pengorganisasiannya Itu masuk Advokasi Non-ligitasi Gitu Tapi tetap Istilahnya Disitu tuh Ada bedanya Bedanya itu dalam Secara garis besar itu Dalam Prakteknya lah Prakteknya itu dia Ligitasi itu Dia sifatnya diplomatis Ke atas Jadi kayak negosiasi Lobby dan lain sebagainya itu Nah Kalau kebawah itu kayak Demonstrasi Petisi Dan lain sebagainya Makanya itu Buntunya seperti itu Nah itu nanti ada Kalau disini kan ada Class action Sama jujur Sama legal standing Mungkin nanti saya jelaskan Di Metode dan teknik Advokasi Itu tadi Terus lanjut Bro Nah ini Hasilnya ini Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu Arjun sih Cuman Ini yang saya dapat Materi yang saya dapat Ketika Kedua Kalian kemarin Tapi ini lebih kepada Advokasi ke Pemberdayaannya Cuman artinya sama Nah ini Area advokasinya Nah disini tuh Kita bisa lihat Secara Real Nanti advokasi itu Seperti apa Pembelaan Yang kita laksanakan Itu seperti apa Nah di area Advokasi itu tadi Kan ada tadi Non litigasi Sama litigasi Nah terus Advokasi kreatif Inovatif Dan berbasis Riset Dan gerakan Nah ini Advokasi yang dibawa Nah di dalam Itu tadi Itu kan istilahnya Corongnya tuh Yang kreatif Inovatif Dan lain sebagainya Nah bahannya Itu masuk di dalam Pengorganisasian Dan riset Nah terus Kampanya Dan lain sebagainya Nah selanjutnya Itu diproses Nah terus Warga berdaya Dan terjadi Perubahan sosial Nah ini Aslinya Agak kebalik ya Harusnya kita Proses advokasi dulu Biar kawan-kawan Paham dulu Baru masuk ini Teman paling tidak Kawan-kawan punya Bayangan lah Advokasi itu Seperti apa ya Lanjut Oke ini Menurut BHS ya Bantuan Hukum Struktural Operasi Organisasian Advokasi Cuman lanjut dulu aja Lanjut dulu Nah Nanti kan kita Udah singgung terkait Dengan advokasi Litigasi Dan non-litigasi Nah disini Kita masuk Kepada metode Dan teknik Advokasinya Jadi istilahnya Ketika kita Melaksanakan Advokasi itu tadi Itu adalah Rangkaian yang panjang Bukan hanya Rangkaian yang Sebentar Makanya itu Di dalam Advokasi ini Tadi Atau Teknik Advokasi Metodenya itu Ada banyak Sekali Nah tinggal Dibedakan lewat Dua ranah lingkupnya Ranah lingkup Litigasi Yang ke horizontal Langkah lingkup Litigasi itu Yang vertikal Dan non-litigasi itu Yang horizontal Nah Salah satu ciri Yang paling terlihat Itu advokasi Litigasi Itu lebih kepada Hal-hal yang bersifat Administratif Gitu Hal-hal yang bersifat Apa ya Istilahnya Bersifat kayak Dekat dengan Kertas-kertas lah ya Dekat dengan Tulisan-tulisan lah Nah Hal-hal yang formil Nah Itu masuk ke Advokasi Litigasi Litigasi Ya dikatakan seperti itu Kalau non-formilnya Ya itu non-litigasi Nah Disini ada Banyak Itu ada Legal draft Counter draft Juicidal review Class action Legal standing Lobby Dan negosiasi Nah mungkin Saya jelaskan aja Terkait dengan Legal draft itu tadi Legal draft itu Kayak MOU Itu MOU Surat Kesepakatan Nah itu masuk Legal draft Nah terus Counter draft Counter draft itu Perubahan dari MOU itu Misal Ketetapan Legal draft ini kan Oh ya selain daripada MOU Legal draft itu Adalah ketetapan Yang diambil Selain daripada Legislatif Ketetapan yang diambil Selain daripada Legislatif Makanya itu Timbul Legal draft itu tadi Nah ada Counter draft Counter draft itu tadi Perubahan dari MOU Atau Ketetetapan di luar Legislatif itu tadi Itu Kayak mungkin PP Peraturan Presiden Peraturan Bukati Nah Terus ada Juicidal review Juicidal review itu Lebih kepada Peraturan Review dari peraturan Yang diambil oleh Legislatif Itu Misal nih kayak RUU KUHP Omnibus Law dan lain sebagainya Nah itu ada Yang namanya Juicidal review Kalau misal memang kita Gerakan kita itu Istilahnya Udah sampai Kesitu gitu loh Maksudnya Analisis kita Mendalam ya Itu masuk kepada Juicidal review Kayak tuntutan-tuntutan itu Tadi kan Bentuk Juicidal review Terus ada Class action Nah Class action ini Lebih kepada Gerakan Untuk membela Kelas Yang itu Biasanya dilaksanakan Di peradilan Yang itu Istilahnya Bentuknya kayak Tuntutan-tuntutan Terus Terakhir itu Ada Legal standing Yang melahirkan Jurisprudensi Jurisprudensi itu Keadaan Sama Hak yang sama Di mata hukum Nah legal standing itu Tadi Hampir sama kayak Juicidal review Cuman dia itu Lebih kepada Bentuk draftnya Draft tandingannya Kayak solusinya Terus kalau Lobby dan negosiasi Udah paham lah ya Nah Selanjutnya itu Non litigasi Nah non litigasi Ini aslinya yang asik ya Nah ini lebih kepada Kayak kampanye Siaran atau Pernyataan Atau bisa dibilang Lagi petisi Eh petisi Eh pernyataan Terus ada jejak pendapat Jejak pendapat itu Baru namanya petisi Terus selebaran Unjuk rasa Mogok Boykot Pengembangan Sosial Dan aksi masa lainnya Jadi istilahnya Ketika dia melibatkan Masa yang banyak Pengorganisasian Masa yang banyak Itu masuk Non litigasi Tapi ketika dia melibatkan Peraturan-peraturan Itu masuk Litigasi Oke Lanjut Oh ya ada pertanyaan Gak soal tadi Berarti Berarti Misalnya Yang ada Liatifasi Sama Liatifasi Liatifasi Ini Kalau dari Seperti Tidak Bisa Bisa Yang Satunya Ya Solo Yang satunya Dia lebih ke arah Peradilan Oke Yang satunya Lebih ke arah Aksi Nyatanya Terus Kolaborasi Dimana yang satunya Misalnya ada dua orang Kamu Nanti yang mau Masuk ke Peradilan Atas Oke Ada yang lain Yang mungkin Dari Gak ada ya Oke Terkait dengan Itu tadi ya Mungkin saya jawab Mungkin sebelum kita masuk Kepada Proses Dari Ini tadi Terkait dengan Advokasi Litigasi Dan non litigasi Ini Kalau dari saya sendiri Itu Lebih kepada Prosesnya Gitu Nah ini tuh Bisa Bisa dikatakan Tidak Bisa dipisahkan Karena Adanya Aksi masa Yang itu kan Ujungnya kepada Ujungnya kepada Perubahan kebijakan Kayak aksi kemarin Gitu kan Aksi-aksi yang kita lakukan Itu kan Ujungnya kepada Perubahan kebijakan Nah Litigasi itu Adanya Ujungnya kepada Perubahan kebijakan Nah itu bisa menjadi satu Gitu Kalau konteksnya itu Inginnya kita perubahan kebijakan Gitu Namun Gini Kalau dari saya kan Saya termasuk Dari Calon legislatif Orang dari legislatif Ya Itu kata Calon legislatif Udah bukan calon lagi Udah cukup Udah cukup Nah Di legislatif itu tadi Istilahnya itu kan Kita lebih kepada Litigasi Gitu Jadi kawan-kawan itu Aslinya punya Punya corong Yang disediakan oleh Orang-orang yang ada Di legislatif Gitu Kayak public hearing Masa reses Masa reses itu Dimana Kawan-kawan Apa namanya Misal kita nih Dari PAI Gitu kan Kita dari PAI Terus kita naik ke DPM Nah itu kita harus kembali Untuk mengambil Aspirasi itu tadi Nah kemarin mungkin Udah dijelaskan ya Oleh ketua DPM ya DPM KMUMY ya itu ya Yang hitam itu Yang tadi malam Nah itu Kalau masih Keinget Keinget Kalau dia kelihatan ya Nah Itu Sorry Sorry Nah itu Pasti udah dijelaskan Terkait dengan mungkin Posisi lembaga Udah dijelaskan belum Apa bedanya Legislatif Fungsi dari Legislatif dan eksekutif Oke Nah mungkin sedikit ya Mungkin sedikit ya Karena ini menyinggung Soal legitasi dan Litigasi Nah kalau terkait Dengan litigasi ini Tadi kan Istilahnya kan ada Tadi udah kita Singgung Legislatif dan eksekutif Nah Legislatif Hasilnya ada tiga Jadi John Locke itu Punya teori Tias politika Pasti kawan-kawan Pernah denger ya Tias politika itu kan Ada tiga apa aja Terus Eksekutif Judikatif Oke Fungsinya apa Dari legislatif dulu Membuat undang-undang Bener Eksekutif Menjalankan Judikatif Mengawasi jalannya undang-undang Nah istilahnya disini Nah istilahnya disini Itu lebih kepada Apa namanya Hubungan kita Ke pemerintah Nah nanti kan ada Legal standing Question itu tadi kan Masuk ke Judikatif tuh Terus Legal draft Counter draft Itu kan bisa masuk ke Eksekutif Gitu kan Kalau peraturan menteri Peraturan ini MOU dan lain sebagainya Terus Judisi dari view Sama Apa namanya Legal standing Itu bisa masuk ke Legislatif Gitu sebagai Dia yang Pemanggu kebijakan Yang berhak untuk Membuat peraturannya Gitu Nah istilahnya kan disitu kan Kembali lagi kepada Awalnya kita Gitu Adanya Perubahan-perubahan Itu Itu hubungannya sama Ketiga Lembaga itu tadi Entah nanti bentuk Kelembaganya itu Seperti apa Nah itu tinggal Disesuaikan dengan Tujuan kita Di dalam Yang ingin kita Rubah Nah makanya itu Legitasi itu Identiknya itu sama Hal-hal yang formil Oke Hal-hal yang formil Hal-hal yang dia itu Harus ada Meja gitu Harus ada mungkin Pembicaraan yang Sofan di dalam Forum dan lain sebagainya Nah beda dengan Non-litigasi Yang dia itu Gerakannya itu Istilahnya kalau Kata gaulnya itu Underground Underground Gerakan Akar rumput Grace route Gaya-gaya itu Grace Dari bawah gitu kan Makanya itu Kalau disini itu kita Yang ingin kita Rubah top down Nah kalau di Non-litigasi itu Button up Nah Tadi Dikatakan Apakah itu Bisa disatukan Bisa Gitu Cuman bukan Satu kesatuan Itu dua Dua hal yang berbeda Karena memang Kita gerakan kita Litigasi itu Ke samping Jadi ke bawah Horizontal Gerakan Litigasi itu Vertikal Itu aja Karena Gini Kalau kita misal Jadi satu Memang dia itu Lebih kepada proses nih Dan akar masalahnya Kalau kita lihat Akar masalahnya itu Dari peraturan Nah itu masuk Litigasi Berarti upaya-upaya Yang kita lakukan Itu upaya litigasi Tapi upaya Non-litigasi ini Istilahnya juga sama Akhirnya kepada Perubahan kebijakan Gitu Nah tapi kalau Semisal memang Ternyata itu Bukan kebijakan Gitu Yang menindas itu Bukan kebijakan Tapi paradigma Dari Masyarakat sendiri Nah itu bisa masuk Kepada Non-litigasi Dalam bentuk Pemberdayaan Atau Pengembangan Sosial Gitu Namun Istilahnya Ketika kita Membela Pastikan ada yang Didintas Ya gak sih Ketika kita Membela Pasti ada yang Merasa gak adil Makanya itu Advokasi itu Identik dengan Hal-hal yang Berbau hukum Atau Pemijakan Lanjut Oh ya ini ada Pertanyaan lagi Aman ya Oke Nah Disini ada Teknik Aplikasinya Cuman ini Buat pengetahuan aja Karena mungkin Nanti gak Mungkin gak bisa Diimplementasikan Yang bisa kita Implementasikan Adalah di tanah Makronya ya Mikro Makro Mizu Eh mikro Mizu Makro Gitu Dari tahap Terkecil Menengah Sampai paling besar ya Nah Disini ada Tipe advokasinya Dan ini ada Bentuknya juga Ketika kita ada Di mikro Gitu ada Advokasi khusus Nah advokasi khusus itu Advokasi yang Yaitu Seperti yang pertama Kita bicarakan tadi Terkait dengan Advokasi yang Dilaksanakan oleh Siapa Advokat Nah Pengacara Advokat atau pengacara Nah berarti Masuknya itu di Advokasi khusus Nah Selanjutnya Oh ya Sasarannya Itu adalah Individu atau keluarga Ketika memang Ada konflik Gitu kan Berarti kan ada yang kita Bila di individu Dan keluarga Itu tadi Tinggal fleksibel Permasalahnya di mana Nah terus Perilap Peran kita Sebagai pelaku advokasi Makanya itu Advokat Itu tadi Itu jadi Brokernya Atau penyambungnya Perantaranya Kan biasanya Yang membawa Forum ketika Memberikan keterangan Keterangan itu kan Dari advokatnya Nah makanya itu Broker itu tuh Jembatannya Yang menjembatkan Nah tekniknya itu Lebih ke teknik Manajemen Terus ada Advokasi kelas Di advokasi kelas ini Istilahnya Advokasi yang Dilaksanakan untuk Membela Kelas Gitu Atau tingkatan sosial Seterata sosial Gitu Kalau di dalam Teorinya Maksian itu kan Pasti ada Maksian itu siapa ya itu Yang punya teori kelas Burjois Proletar Ada Investor Apa Mas Harip Teorinya siapa Yang kebawah itu Kalmada Kamu Burjois Ada Kau Burjois Ada 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 pemerintah Di tengah-tengahnya Ya gak sih Pemilik 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 Nah Kalau secara LBH dulu Itu saya dapatnya Itu paling tinggi Itu dia Investor Terus di tengahnya Itu ada Paling tinggi Itu Paling tinggi Itu pemerintah Terus ada Di tengahnya Itu ada Kaum-kaum Yang intelektual Seperti kita Terus paling bawah Itu ada Kaum-kaum Bawah Gitu Kayak Rakyat menengah Dan miskin Yang harus kita pilih Nah Terus di luarnya Itu ada Namanya Investor Mungkin saya gambar aja Biar jelas Ini udah Nah disini Itu ada Penguasa Terus disini Itu ada Terus di luar sini Yang dia itu bisa Bersokokol Itu ada Namanya Pengusaha Jadi istilahnya Ini tuh punya Satu kesatuan Gitu Tapi ini gak Gak Apa ya Istilahnya Gak Gak jadi satu Dia punya Pemanggung kebijakan Yang paling tinggi dulu Dalam hirali Masyarakatan Terus baru kebawah Gitu Nah makanya itu Advokasi kelas ini Itu targetnya itu adalah Terjadi Kelopok-kelopok formal Atau organisasi Ada masyarakat Di kelasnya ini Gitu Kita advokasi Di kelasnya ini tadi Oke Jadi ada kelas-kelas ini tadi Pastikan yang paling bawah ini kan Dapat tekanan yang paling Tinggi tuh Nah makanya itu harus kita Bila disini Biar Dia itu tetap Sejahtera Nah mungkin seperti itu Nah Nah ini ada dua Advokasi kelas Tapi akhirnya ada satu lagi Cuman Itu ada Advokasi legislatif Nah advokasi legislatif itu Lebih kepada Lebih kepada aktivitas Advokasi yang dilaksanakan Di dalam legislatif Misalnya ada aspirasi Terus kita Lakukan Terus namanya Masyarakat legislatif Tapi di luar daripada ini Nah Mungkin advokasi kelas itu Lebih kepada Pelayanan bagi kelompok-kelompoknya Nah makanya itu kan ada Kelompok-kelompok tadi Kelompok Tengah-menengah-bawah Gitu kan Ada Bujois-ploretar Nah itu kan Pasti ada Kelasnya Nah disini Bisa kita pahami Ada sasarannya itu Adalah Pengompok formal Organisasi Jadi ketika kita Mengadokasi kelas Di ranah Meizu Meizu itu Medium ya Jadi ini istilahnya kecil Permasalahan Perorangan Nah di Meizu itu Permasalahan istilahnya Permasalahan daerahnya Nah di Makro itu Permasalahan yang paling Besarnya Nah Disini misalnya ada Kelompok organisasi Yang mungkin Dia melakukan Sebuah kesalahan Mungkin pemuda Pancasila Mungkin dia Apa Ambil Duit Gitu dari Pumli Terus Dan lain sebagainya Nah itu kan bisa kita Advokasi Karena pemuli itu kan Merugikan Lalu Nah itu kita Fungsi Di sana sebagai Mediator Terus tekniknya itu Nah yang terakhir ini Adalah Advokasi Kelas yang kita Lakukan Yang pernah kita Lakukan Kalau Kawan-kawan 20 Belum Merasakan ya Berarti ya Di imu kemarin Ada yang ikut Ada yang ikut SMA itu Ada yang ikut juga ya Kalian masih SMA gak sih Kemarin tuh Sudah masuk ya Sudah masuk mulia Nah itu pasti Kawan-kawan udah merasakan Aksi itu adalah Bentuk dari Advokasi Bentuk dari Pembelaan kita Terhadap Kebijakan yang Berpotensi untuk Menindas Rakyat kecil Ya rakyat kecil Dan kuretar Nah itu tadi Makanya itu Yang dilakukan itu adalah Aksi sosial Dan analisis kebijakan Jadi Yang tadi Litigasi dan Non-litigasi itu tadi Nah itu Pelakunya itu Aktifis Dan analisis Ada pertanyaan mungkin Untuk ini Tabel teknik Advokasinya Jadi Istilahnya Setiap Permasalahan Atau lingkup Permasalahan itu Ada Apa Orangnya Atau aktornya Sendiri-sendiri Dan Disini Menegaskan bahwa Kita sebagai Mahasiswa gitu Atau Kaum yang paham Itu terkait Dengan permasalahan-permasalahan Masyarakat yang ada Sosial yang ada Itu harus kita pahami Bahwa kita harus menjadi Aktifis dan analisis Untuk melaksanakan Advokasi itu tadi Itu Kemarin kan udah Dijelasin soal Analisis politik itu tadi ya Nah dipakainya itu disini Di makro itu tadi Tapi kalau kalian punya Prosesi sebagai Peradilan Atau mungkin dari keluarga Ya bisa di Implementasikan disini Cuman Yang paling Berimplementasi itu Di Aktifisme Eh Di makro Ranah makro ini tadi Karena kita nanti Akan berhubungan dengan Banyak elemen Banyak Status-status Banyak kekuasaan-kekuasaan Kepentingan-kepentingan Oke Oke Terkait dengan teknik Mezo ini tadi Kalau kita Laksana Kalau kita mau Menganfokasi Permasalahan Organisasi itu kan Paling tidak kita Menganalisis dari Sejaringnya dulu Maksudnya Disini kan Sejaring itu tadi Lebih kepada Jaringan kita Terhadap Organisasi-organisasi Jadi istilahnya Ketika ada Organisasi gini Cara kita Untuk Biar kita Tetap Terbilang Kawan-kawan yang Disini terbilang Itu Masuknya lewat Sejaring itu tadi Jadi lewat Kenalan-kenalan kita Itu loh Relasinya Yuk lanjut Ini ada Udah Oke 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 Nanti itu akan kita bahas Di manajemen aksi ya Atau mungkin di prosesnya nanti Itu akan kita bahas Lebih mendalam Cuman Saya jawab Biar spesifik Singkat aja Itu nanti akan ada Orang yang mengurusi itu Gitu Akan ada aktornya Dan akan ada strateginya Makanya itu Kita masuk ke Proses advokasi dulu Gitu Nah memang Kita gak bisa Mengendalikan semua orang ya Untuk bisa paham Cuman nanti ada Siasatnya Biar kita bisa Memahamkan semua orang Gitu Itu masuk Dekanel advokasi Lanjut Ah Ini dia Yang kita tunggu-tunggu Nah Tadi Yang pertanyaanmu tadi Itu istilahnya terjawab disini Di manajemen Di proses advokasinya Istilahnya gini Hal yang paling pertama Yang harus kita lakukan Saat mau melaksanakan advokasi Itu adalah Menganalisis isu Mendapatkan permasalahannya dulu Gitu Dengan prinsip yang tadi Realistis Sistematis Taktis Strategis Dan berani Oke Nah Itu tadi Makanya itu kan Dengan prinsip itu tadi Makanya itu kita bisa melaksanakan Melewati yang pertama Itu Kita harus memilih isu Apa sih Permasalahan yang ada Kita harus gelisah dulu Kita harus merasakan dulu Gitu Permasalahan yang ada itu Kita pandang sebagai apa Gitu Kemarin ada kan analisis itu tadi Kalau Kemarin sempat bertemu Teman saya gitu Di follow up BAD Masih ingat Atau mungkin ada yang Mungkin Lupa Analisis sosial Nah Nah Itu disini nanti Digunakannya disini Di analisis sosial itu ada apa aja Tekniknya Masih ingat gak Di follow up BAD Atau tadi malem lah Itu kan ada analisis tuh Ada analisis isu kan Itu tekniknya apa Oh Oh Berarti yang dianalisis disitunya Gitu Nah Kalau di teknik analisis Secara garis besar itu Istilahnya Masalah itu sama Ada SWOT Sama 5W1H Iya gak sih Iya kan Gitu Nah makanya itu kan Dalam mengatasi isu ini Sama juga gitu loh Sama juga Ya pakainya SWOT Sama 5W1H itu tadi Gitu Nah kalau kita mau Menganalisis apa Itu masalahnya Kita mau mendapatkan masalahnya Terus kita baca Secara mendalam Nah itu masuknya itu 5W1H Sama SWOT itu tadi Tapi biasanya Kalau dianalisis sosial Itu makanya SWOT Nah itu bakalan digunakan Jadi monggo kawan-kawan Dipahami Terkait dengan SWOT itu tadi Karena itu digunakan Ke Semua Ranah Semua lini lah Gitu Ketika kita mau Melihat permasalahan Misalnya gini Kalau mau kita Lihat permasalahan itu Masalah itu ada Itu dalam bentuk Eh Apa tuh Aku lupa sih Masalah Itu tuh Aslinya distorsi Atau Kesenjangan Antara Idealita Dan realita Nah masalah itu disini Jika ini gak seimbang Realita-idealita gak seimbang Gak sesuai Itu jadi masalah Nah itu Makanya itu Kita Kita lihat Kemarin Udah ada analisis tuh Apa aja permasalahannya Ada ini Kepala KPK Terus Apa tuh CSW ya CSW Terus apa lagi Oh udah Dua Dua ya Itu kan Bisa kita lihat Pasti kawan-kawan juga Udah membaca Permasalahan itu tadi Mungkin metodenya Mungkin ada Agak yang berbeda Itu kan Tapi istilahnya Yang penting itu Bisa dipertanggungjawabkan Ketika kita mau Melaksanakan Memandang sebuah masalah Harus mendalam lah Harus kritis lah Itu memilih Isu strategis itu tadi Nah isu ini Adalah isu yang bakalan Kita bawa dari awal Sampai akhir Kepada advokasi itu tadi Nah selanjutnya itu Membangun fakta dan opini Jadi setelah isunya itu Selesai kita dapat nih Permasalahannya Misal undang-undang Omnibus Law Nah kita gak mungkin dong Gerak sendiri Makanya itu Untuk menggait orang itu tadi Atau untuk Memvalidasi Antara Kebenaran itu tadi Dan Pendapatnya Itu makanya itu Kita harus bangun tuh Fakta dan opini Jadi masalahnya itu ada Kita buktikan lewat fakta dan opini Itu tadi Sehingga kita bisa masuk Kepada step selanjutnya Ketika kita udah dapet Fakta dan opini Kita masuk kepada Memahami sistem Kebijakan itu tadi Kebijakan publik Jadi istilahnya Ketika memang kita udah tahu nih Oh ternyata Permasalahannya Di kebijakan Apa Omnibus Law gitu Atau mungkin kebijakan LUKU KUHP gitu Akarnya gitu kan Sebelum bisa jadi Omnibus Law disahkan Ternyata akarnya itu Di KUHP Nah makanya itu Masuk kepada Memahami sistemnya Sistemnya itu Cara Cara ngambilnya itu Gimana sih gitu Terus ketika kita Ketika kita Putih Aspirasi Itu Nyalurnya kemana sih gitu Nah makanya itu Masuknya ke situ Terus Kok bisa Dapat Undang-undang Atau kok bisa mereka Membuat undang-undang itu Yang gak pro Kepada rakyat Nah kita harus tahu tuh Sistemnya itu kayak gimana Pengambilannya itu kayak Imanasih Damparikurnalah Atau TAP MPR Presiden gitu Posisinya Peraturan itu Nah kan gitu Kalau di negara kan Itu paling tinggi Itu kan Undang-undang Undang-undang Dasar 1945 Terus di bawahnya itu Kan ada undang-undang Terus baru Perpres TAP MPR Terus baru Peraturan daerah Nah mungkin Dibenarkan Kalau saya ini Akan lupa-lupa Nah selanjutnya Ketika memang kita Sudah tahu Oh ternyata Isunya sudah ada Faktanya sudah ada Terus Kita sudah paham tuh Kebijakannya Nah baru nih Kita pembangun Koalisi itu tadi Itu Jadi istilahnya Kalau di Manajemen aksi itu Kawan-kawan itu kan ada Yang namanya Konsolidasi Ya sih Masih ingat ya Konsolidasi Pemperangan Ya itu aksi Yang perang Yang ketemu Konsolidasi Mediasi beda Jadi konsolidasi itu Kita itu ketemu Bertemu Untuk Membicarakan Apa nih Yang mau kita bawa Nah Mediasi itu Lebih kepada Hal yang setelahnya Misal ada konflik Ada apa Nah kita jadi mediator Nah itu untuk Memediasi Ya situ Kita ada di tengahnya lah Nah itu Jadi istilahnya Berkumpul Dan menyatukan pendapat Itu tadi Makanya itu ada Konsolidasi Nah itu adalah Salah satu Bentuk langah Pembangun Koalisi Selain daripada itu Kita juga bisa Menggandeng orang-orang Lewat Habitasi dan Berkumpulkan Nanti kita Berkumpulkan Berkumpulkan Itu juga Tapi setelah ini Terus selanjutnya Ketika memang kita Udah Dapet nih Temen kita Udah dapet Nah temen kita Belaksanakan Advokasi Nah kita Kita laksanakan Untuk Merancang Saran dan Taktik Jadi setelahnya Nanti kita mau Apa gitu Misal kita mau Aksi Apa saja sih Yang mungkin harus Diada di aksi Misal ada Kordu Korlak Terus kalau Misal kita Oh ternyata Permasalahannya Nah mungkin Seperti itu ya Untuk merancang Terus selanjutnya Itu Ketika memang Udah ada Taktiknya nih Kita udah Dapet masalah Kita udah Dapet opini Faktanya Terus kita udah Dapet sistemnya Berarti Kita Masuknya itu Lewat mana Nah terus Kita coba Untuk mempengaruhi Dengan cara Lobby Dan Negosiasi Masuk Di dalam Cara mempengaruhi Pengambil Kebijakan Atau Memangku Kebijakan Setelahnya Nah itu Kalau Contoh Paring realnya Itu Pas Prisma Public Hearing Dengan DPR Nah itu Masuk Dalam Mempengaruhi Kebijakan Jadi setelah Dia masuk Kesini Ini kan Udah Mengaksikan Nah itu Masuk ke Mempengaruhi Itu tadi Nah mempengaruhi Itu tadi Itu bisa dalam Bentuk aksi Bisa dalam Bentuk Administrasi Seperti Ducidal Review Itu tadi Yang kita Kirimkan ke DPR Misalnya Dan Di DPR Kawan-kawan Itu Ada namanya Ketika memang Kita mau Mengesahkan Sebuah Kebijakan Itu ada Namanya Uji Public Dimana Kawan-kawan itu Bisa Mengevaluasi Kebijakan Tersebut Itu Kebijakan Yang mau Diimplementasikan Itu bisa Dievaluasi Terus Bisa Dilanjutkan Lagi Nah Terus Bisa masuk Kepada Aksi Demonstrasi Itu Untuk Mempengaruhi Kebijakan Itu Terus Akhirnya Setelah Selesai Ketika memang Kebijakan Itu Sudah ada Pengaruhnya Sudah ada Perubahan Nah Itu kita Bisa memantau Dan menilai Gerakan Jadi Istilahnya Ya Kalau kebijakan Berubah Tapi Hidup Masih Sengsara Ya Ngapain Kita Ubah Nah Makanya Itu Harus Ada Harus Kita Pantau Dan kita Nilai Sebagai Bentuk Check Balance Kita Sebagai Kita Yang Paham Kepada Pemerintah Itu Adalah Bentuk Advokasi Dan Ini Istilahnya Lebih Kepada Advokasi Kebijakan Publik Jadi Istilahnya Kalau Kawan-kawan Menghadapi Pemerintah Itu Kayak Gimana Alurnya Itu Seperti Ini Itu Bisa Masuk Ke Ranah Mazu Yang Tadi Nah Mungkin Nanti Kalau Kawan-kawan Mungkin Ada Pertanyaan Bahwa Terus Gimana Dengan Advokasi Yang Kebawahnya Atau Horizontalnya Atau Non-legitasi Nah Ketika Memang Kita Berbicara Non-legitasi Itu Tadi Itu Masuk Kepada Di Membangun Koalisi Itu Tadi Setelah Itu Lanjut Oh ya Ini Ada Pertanyaan Oke Oke Yang Memahami Sistem Kebijakan Publik Ini Itu Istilahnya Kayak Gimana Sih Cara DPR Itu Membuat Peraturan Kayak Gimana Sih Terus Hierarkinya Itu Seperti Apa Peraturan Itu Tadi Jadi Jadi Istilahnya Peraturan Ada Karena Apa Kan Masti Ada Sebabnya Tuh Gitu Kan Nah Makanya Untuk Itu Nah Kalau Secara Legislatif Sendiri Itu kan Kita Ada Awal Tahapan Analisis Permasalahan Yang Itu Nanti Kita Jadikan NA Nah Akhirnya Itu Nanti Kita Jadikan RUU Yang Kemarin DPR Itu Nah Itu Hasil Dari Rapat Yang Kita Sidangkan Sidang Pleno Nah Oke Formalitasnya Nah Itu Dari DPR Di Kemarin Kita Kunjungan Masalahnya Kita Kunjungan Itu Memang Pembahasan Yang Serius Itu Memang Di Sidang Komisi Tapi Disahkannya Menjadi Sebuah Undang Undang Itu Di Purna Dia Diomongi Undang Undang Dia Bisa Diterapkan Nah Itu Di Paripurna Nah Makanya Itu Kawan-kawan Harus Paham Nih Gitu Makanya Itu Tadi Bukan Hanya Soal Legislatif Saja Tapi Soal Bentuk Pengambilan Kebijakan Di Eksekutif Nya Juga Gitu Dan Bentuk Bentuk Kebijakan Yang Lain Gitu Sidang Komisi Dulu Nah Dari Komisi Itu Nanti Jadi RUU Rancangan Undang Undang Itu Terus Nanti Uji Publik Baru Paripurna Nah Uji Publik Itu Istilahnya Gini Kita Minta Respon Dari Masyarakat Makanya Itu Aku Omongin Bahwa Kalian Bisa Mengkritik Di Uji Publik Itu Tadi Kan Istilahnya Peraturan Peraturan Itu Kita Lemparkan Jadi Istilahnya Kalau Demokrasi Demokrasi Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Dari Rakyat Kita sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Misalnya Membuat Sebuah Peraturan Berarti kan Atas Dasar Kejulisahan Mahasiswa Ya gak sih Mungkin Kalau Di Senat Fai Itu Kok Kenapa Di Fai Itu Mulai Sekarang Itu Pakaiannya Sudah Mulai Gak Syarhi Misalnya Seperti Itu Ada yang Pake Celana Sobek Ada yang Terlalu Itulah Kan Seperti Itu Terlalu Mungkin Membentuk Itu kan Gak Boleh Ada Mahasiswa Yang gelisah Atau Mungkin DPR Senat Sudah Membaca Situasi Itu Makanya Itu Dibuat Disitu Naskah Atau Penelitian Namanya Naskah Akademik Nah Terus Selanjutnya Itu Masuk Kepada Tancangan Undang-Undang Jadi Setelah Penelitian Sudah Selesai Kita Bentuk Sebagai Undang-Undang Ini Kok Kita Bahas Legislatif Tapi Itu Secara Garis Besar Aja Kawan-kawan Harus Paham Mungkin Nanti Bisa Di Serting Serting Nah Baru Ke Uji Publik Jadi Ketika Memang Kita Sudah Dapat Dari Rakyat Terus Kita Sesuaikan Kita Bentuk Sebuah Peraturan Kita Lemparkan Apa Jadi Kalau Setara Ketika Legislatif Itu Dari Rakyat Itu Kita Analisis Jadi NA NA Kita Jadikan RUU RUU Kita Lemparkan Ke Publik Terus Baru Setelah Ada Tanggapan Dari Publik Kita Sahkan Nah Aslinya Paripurna Itu Tidak Bisa Disahkan Karena Tidak Ada Perubahan Perubahan Ya Ada Ada Yang Masukan Dimatikan Dan Lain Sebagainya Nah Itu Paripurna Kemarin Janggal Sekali Dan Itu Bisa Kita Sahkan Atau Bisa Masuk Sah Atau Nggak Nah Kalau Ada Kejanggalan Kejanggalan Itu Makanya Itu Pembuat Peraturan Itu Ada Yang Masih Lagi Dan Itu Bisa Digubat Di MK Itu Nah Sistem Pengambilan Kebijakan Itu Tadi Bukan Hanya Soal Eksekutif Eh Apa Legislatif Tapi Ada Eksekutif Ada Yudikatif Itu Harus kalian Pahami Juga Terkait Jadi Biar Apa Adanya Memahami Ini Tadi Itu Biar Kalian Tahu Nanti Siapa Aja Yang Kalian Tujuh Siapa Aja Yang Kalian Sasar Misalnya Aksi Kemarin DPRD Yang Kita Sasar Siapa Biar Ketua DPRD Keluar DPRD Biar Dia Bisa Mengaspirasikan Apa Yang Kita Resahkan Seperti Itu Makanya Itu Kita Pahami Terus Apa Aja Yang Nanti Harus Kita Persiapkan Kayak Counter Graph Graph Itu Fungsi Kepakainya Dimana Kan Disini Juga Mahami Sistem Kebijakan Itu Tadi Oke Ya Sudah Clear Ya Dari Mbak Mas Mas Mawan Imawati Oke Oke Selamat Apet Lepas Dari 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 hai hai oke 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 nah kembali lagi soal membela itu itu tadi ya atau advokasi itu artinya buat apa sih gitu ya membela itu ya untuk semuanya ketika memang ada ke penindasan dan keadilan ya kita berhak untuk membela kita wajib untuk membela Hai itu tapi itu polisnya Hai aku harus berpikir sekali ya setelahnya gitu kan dikirain ini ya menarik-menarik nah aslinya gini memahami sistem kebijakan itu makanya penting bagi kita yang mau advokasi atau kita yang sebagai advokasi ini ya kita datang menjadi aksi masa jadi eh apa namanya kalau ini anggota demonstrasi itu ada demonstran gitu kan itu kan kita mengadvokasi ya nggak sih kita membela hak dari rakyat-rakyat kecil yang terdampak dari peraturan omnibus law oke nah makanya itu itu harus menjadi pesawat kita itu untuk memahami itu tadi gitu memahami peraturan-peraturan itu tadi jalannya kebijakan itu seperti apa nah kalau anda siapa masnya namanya rehan ya misal rehan ini kemarin sempat tertangkap nih terus sempat de kenang hukuman-hukuman ringan lah gitu ya gitu nah sehingga mas rehan ini tuh juga bisa diadvokasi gitu oleh kawan-kawan untuk mengeluarkan pendapat kan hak kita itu jadi berdasarkan apa yang kita gelisahkan gitu dan kita ketika kita berhak tidak boleh kita dapat perangkah represif atau preventif gitu kan kan seperti itu nah eh ketika polisinya bilang seperti itu berarti kan kita paling tidak harus punya dasar peraturannya dulu gitu nah nanti mungkin bisa diserging-serging gitu terkait dengan peraturan itu tadi apa aja gitu tapi ada yang mungkin di dalam undang-undang memang menjelaskan terkait dengan kebebasan berpendapat dan itu udah menjadi isu tahunan gitu bahkan pers dan lain sebagainya nah makanya itu pentingnya memahami itu disitu ketika kita nggak paham ya kita dimanfaatkan kita dipolitikin nih gitu nah makanya itu ada disitu nah hasilnya boleh nggak gitu kan kan garis besarnya boleh nggak diadvokasi yang mungkin nggak misal nggak menyandang mahasiswa ya boleh-boleh aja gitu ketika memang mas rehan itu terdaftar terdata gitu dan ada kolom istilahnya yang bertanggung jawab gitu kan aksi masa itu kan pasti ada yang bertanggung jawab ada lembaga bantuan hukum lembaga bantuan hukum itu bukan hanya menjembatani mahasiswa aja ada menjembatani dari masyarakat juga gitu nah makanya itu kita harus paham tuh ada cara mainnya itu kayak gimana dunia ini bermain itu kayak gimana dan kayak gitu oke ya kita lanjut ya ini masalahnya masih lumayan gitu lanjut lumayan gitu nah sekarang kita masuk kepada agitasi dan propaganda ya itu eh tadi pertanyaan lu salah Pak di pertanyaan lu salah Pak di pertanyaan lu salah Pak oke 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 nah ini aslinya itu kembali lagi ke faktor dari pemahaman dari masa aksi ya Pak di pertanyaan lu salah Pak di pertanyaan lu salah satu saya nggak ketanggung jawab itu nanti itu setelah ini lainnya ada yang terjadi nah terkait dengan agitasi sendiri itu adalah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan-tulisan atau dengan cara dan meberikan emosi dari halayak Jadi istilahnya Kita manas-manasin lah Atau ngopor-ngoporin Itu namanya agitasi Mungkin itu secara garis-garis terkait dengan agitasi itu tadi Bahwa di dalam aksi itu tadi Memang harus ada agitasi Selanjutnya Ini masih berapa Nah selanjutnya itu adalah propaganda Propaganda itu adalah suatu usaha Yang artis atau sistematis Sistematis dan terencana yang dilakukan Secara berulang-ulang dalam menyebabkan kesan Dengan mengetahui sikap dan pandangan Dari tingkah laku Dan melaksanakan di atas teman-teman itu Dengan kesadaran diri sendiri Atau paksaan Atau tanpa paksaan Atau tidak dipaksa Nah Hasilnya propaganda ini Lebih kepada usaha yang sistematis Untuk melakukan Melakukan penyelarasan pandangan nih Atau menggiring pandangan itu tadi Nah Secara garis besar propaganda ini Itu tuh awalnya itu di Dicetuskan oleh Seorang pastor Nah Pastor di Belanda Dia itu Pengen menyebarkan agama katolik Di sana Nah makanya itu dia menggunakan Cara propaganda Untuk mendoktrin Agar dia ikut Makanya itu seringkali propaganda itu Dinilai negatif Karena Kita itu berusaha untuk menggiring Opini Atau Atau paradigma Dari masyarakat Nah itu Bentuk dari propaganda Itu lebih Yang akhirnya itu Nanti Kembali lagi Kepada kesadaran diri Kita akan melalui takut Makanya itu kan Seringkali propaganda ini Dinilai tidak manusia Cuman ya istilahnya tanpa propaganda Kita tidak dapat Melancarkan agi Propaganda ini Adalah bagian dari politik Istilahnya itu Adalah cara untuk Mencapai Mencapai Sebuah kemenangan Mencapai sebuah Apa yang kita inginkan Nah itu Salah satu upayanya Seperti itu Dan dia itu Upayanya itu berkelanjutan Bukan hanya satu kali Nah itu namanya propaganda Terus apa bedanya Agitasi Dan propaganda Karena hasilnya itu Kalau Di Kebanyakan ini Kebanyakan poruk Itu agitasi Dan propaganda Satu Menjadi satu Karena dia mempunyai Arti yang sama Di propaganda itu Lebih kepada Hal yang bersifat Istilahnya Menggirimnya Cara menggirim Para gimana Coba di Ke agitasi Nah Kalau Kalau disini Itu dia hanya memanas Mana sih Nah kalau di propaganda Itu kita Sudah ada Bergerakan Terus Kita menggirim Opininya Kalau di agitasi itu Kita menggerakkan Masanya aja Istilahnya ya Kasih Kelisahan Kasih Nah itu masuk agitasi Tapi kalau propaganda itu Bisa banyak Nah itu lanjut Lanjut Setelah propaganda Lanjut Nah Ini adalah Teknik propaganda Jadi istilahnya ketika kita mau Melaksanakan propaganda Itu ada teknik-tekniknya Nah ini Bukan Hasilnya bukan hanya ini aja ya Propaganda itu bisa lewat musik Bisa lewat Apa na'ya Tulisan Bisa lewat Suara Bisa lewat siaran Bisa lewat iklan Dan lain sebagainya Tapi ini mungkin Lebih keteknis Lapangannya itu seperti apa Nah itu yang pertama Ada name calling Name calling Atau Kalau bahasa Kitanya Itu julukan Ketika kita mau Menggiring opini Ada salah satu teknik Yang dia itu Digunakan untuk Kita memberi Julukan nih Biar orang itu tuh Merasa kepanasan Merasa marah gitu Dan melakukan perubahan Mengevaluasi dirinya Nah makanya itu Ada cara propaganda Yang dia itu Lebih Kayak sarkas lah gitu Memberikan julukan-julukan Misal Tirani Nah tikus Tikus berdasi Gitu kan Terima kasih mas Terus Apalagi mungkin Dari kawan-kawan kan Ada mungkin Ganjang Pemerintah Ganjang Malaysia Oh cebong kampret Nah itu kan Bentuk dari propaganda Itu ternyata Bentuk dari propaganda Selama ini Nah itu Jadi istilahnya Cebong kampret Cicak buaya Itu dari propaganda Untuk apa? Untuk memberi Istilahnya Ejekan itu kan Istilahnya memberikan Evaluasi terhadap Orang-orang kan Maksudnya Ini loh yang Kamu lakukan Gitu Ada cebong Sama kampret Itu kan Sama-sama gak punya otak Gitu kan Yang satu Ngomongin si cebong Yang satu Ngomongin si kampret Berkonflik lah mereka Terus ada kasus Cicak dan buaya Itu tadi Masa si Cicak Mau ngelawan buaya Yang gede Lembaga KPK Yang kecil Mau ngelawan Lembaga kepolisian Yang gede Nah itu kan Pasti Apa yang Saling Sinkronasi Gitu Berkesinan Makanya itu Umpatan-umpatan itu Menjadi Hal yang bisa Dipropagandakan Adalah masuk Dalam salah satu Teknik propaganda Itu tadi Dalam bentuk Umpatan-umpatan itu Tadi Yang harapannya Nanti Opini publik itu Tergiring Kita jadi paham Gitu kan Kalau kita Canda-candaan Sarkas kan itu Kita Kalau kita Tahu Apa namanya Tahu kasusnya Itu kan kita Bakalan Oh iya Oh ini ya Maksudnya itu Makanya itu Gampang dia Masuknya Lewat Tandaan Nah Terus Yang kedua Yang kedua Ada Grittering Generalitis Bacanya gimana Generic Generalitis Glittering Generalitis Generalitis Glittering Generalitis Jadi Istilahnya Di Glittering Generalitis Ini Dia adalah Teknik propaganda Yang Istilahnya Memberikan Apa ya Memberikan Tanda-tanda Memberikan Bentuk-bentuk Hal-hal yang mulia Misalnya Kayak Dia biar kita itu Membalas budi Misalnya Aku Alifaturohim Sudah memberi kamu Uang 5 ribu Buat beli bensin Jadi Setelah tidak Langsung kan Kamu Bakalan Kayak utang budi Terhadap saya Kan seperti itu Atau Caranya Beginilah Di dalam Masa penjajahan Sempatkan Jepang itu Memberikan Membuat Badan BUPKI PPKI dan BUPKI itu Asalnya Bentuk Propaganda Kenapa? Karena Seolah-olah Jepang ini Ingin memberikan Hal yang baik Padahal Mereka tetap Ingin Stay di Indonesia Dengan mengusir Penjajah Dengan memberikan Kemerdekaan itu Tadi Nah Itu disebut Grittering and Generality Grittering Generalities Memberikan hal-hal yang Lugur Nah melalui Propaganda itu Bisa dilakukan Melalui citra-citra Baik Setelahnya Kayak gitu Glittering Glittering itu Kan lebih Kepada Hal yang Shining Glitter Contohan Bertekstur Nah gitu Selanjutnya Itu Ada Testimonial Nah Propaganda Testimonial ini Juga Lumayan unik Kalau Tauan-tauan Artikan Testimonial itu Sebagai apa? Uji coba Apa? Pengungkapan hasil Apa lagi? Pengungkapan hasil Nah Kalau test itu Uji coba ya Nah kalau Testimonial itu Lebih kepada Hal yang Istilahnya Pendapatnya Hitbacknya Dari misalnya Kita keberangkat produk Kita dapat testimoni Nah itu Bisa jadi Teknik Untuk Meng Melaksanakan Propaganda Misalnya Aku Coba Minum Melih mineral Melih mineral Aku bisa Membuat itu Jadi Baik Dan bisa Jadi buruk Nah istilahnya Nah ketika Kita Mereview Melih mineral ini Jadi baik Yaudah Berarti Akan banyak yang Membeli Akan jadi Testimonial Nah ketika Buruk Ya bakalan Dimejad Misal nanti Oh ternyata Ada Apa namanya Ternyata Seperti ini Makanya itu Testimonial itu Lebih kepada Tanggapan kita Tanggapan itu Bisa menjadi Teknik untuk Melaksanakan Propaganda Terus selanjutnya Itu ada Transfer Ada transfer Ada transfer Nah di transfer ini Juga bisa jadi Teknik propaganda Jadi tadi kan Soal teknik propaganda Itu kan Bukan hanya soal Kita berbicara Soal suara gitu Tapi bisa melalui Gambar Nah gambar ini Tadi bisa Jika tegurikan Sebagai teknik transfer Itu tadi Melalui simbol Simbol Nah simbol itu Kalau dalam Semiotika itu Bukan hanya Ini ya Bukan hanya Soal gambar aja Misal gambar Di tempo Gitu kan Melihat dari Gedung Apa namanya Gedung pik Gedung KPK Yang dimakan Sama buaya itu Terus ada yang lain Sebagainya Terus ada mungkin Di jalan Kalau kawan-kawan Lihat gitu kan Banyak Apa namanya Banyak Graviti-graviti Yang mungkin Dia itu Menyatakan untuk Menolak perang Dan lain sebagainya Itu wujud dari Propaganda yang Dalam bentuk Transfer itu tadi Nah selain daripada itu Dalam bentuk Transfer itu juga Itu bisa lewat Orang-orang Yang punya kuasa Jadi Propaganda itu Bisa dilaksanakan Dengan kita Menggandeng orang-orang Yang ada di sana Orang-orang yang punya Kekuasaan Misal kayak Kepala suku Kepala daerah Itu Dan bentuk Transfer Nah selanjutnya Itu ada Card staking Card staking Atau Kartu yang macet Nah Disini itu ada Nah disini itu Istilahnya Kalau dalam Card staking itu tadi Itu lebih kepada Misal nih Kalau kita Udah Dapat Masyarakat yang Udah sesuai Dengan keinginan kita nih Gitu Atau Keadaannya gitu Nah itu kita bisa Memasukin disitu Namanya Card staking Untuk Membuat Masyarakat itu Istilahnya Mempercayai kita Gitu Memperopagandakan itu Lewat Kehendak dari Masyarakat tersebut Gitu Beda ya kalau Dengan ini tadi Dengan Transfer itu tadi Kan dia lebih kepada Orang-orangnya tuh Medianya tuh Gitu Nah kalau Card staking itu tadi Itu lebih kepada Kalau udah ada Berarti kita Perkuat gitu Kita susupi gitu Nah itu teknik Blokakandakan Card staking Terus yang terakhir itu Benwagun teknik Nah ini Tujuannya itu Adalah untuk Membuat orang-orang Agar mengikuti Tindakan dari Banyak orang Yang sesudah Sesuai dengan Kehendak Yang diperbuat oleh Berbapaganda Jadi istilahnya Dia lebih kepada Kelompoknya lah Nah istilahnya Disini Kan Propaganda itu Biasanya gak Secara langsung ya Nah Benwagun ini Itu lebih kepada Propaganda Yang dia itu Secara samar-samar Misal Aku Aku sama kamu Punya Konflik nih Tapi konflik dingin Benwagun ini ya Benwagun teknik ini ya Aku sama kamu Punya Konflik Tapi konflik dingin Nah Tapi aku Pengen kamu itu Ngikutin aku gitu Nah Aku ngomong bahwa Kita Aku dan Kamu Itu Misal suka Satu hobi gitu Kamu ngomong bahwa Aku dan Aku Suka motoran Kamu juga Suka motoran Dan istilahnya Kamu jadi Seolah-olah Mengikuti saya Karena adanya Propaganda Yang secara berulang-ulang Itu tadi Aku ngomongin itu tadi Nah itu Sebut Benwagun teknik Itu tadi Itu Jadi Opininya itu Opininya itu Diarahkan kepada Kelompok-kelompok itu tadi Seperti itu Oh iya Planfok belum ya Planfok itu Dia lebih kepada Semacam Usaha untuk Menyederhanakan diri gitu Usaha untuk Menyamaratakan nih Jadi Propagandanya kayak gitu Jadi istilahnya Saya merakyat gitu Saya Rendah hati gitu Nah itu propaganda Yang Istilahnya Kalau dari kelas Yang dari atas Perakyat dan lain sebagainya Itu masuk Propaganda dari Planfok Mungkin nanti Bisa Ini ya Bisa baca-baca lagi ya Terkait dengan Teknik propagandanya tadi Tapi ada yang Ada banyak Serali Dan mungkin Ada lebih banyak lagi Sesuai yang tadi Oke Ini gimana Sudah Ajar Mau dilanjut Kalau dipercepat aja Oke Kita lanjut ya Ini ada Terakhir Terkait dengan Aksi Perangkat aksi Asinya mungkin ini Kawan-kawan udah Paham lah Buat Langsung lanjut Oh Udah Sorry-sorry Nah perangkat aksi Disini perangkat aksi Kawan-kawan udah Tahu semua nih Aku pengen tahu dulu Se Dalam apa mungkin Pengatalan kawan-kawan Di perangkat aksi Ini tadi Oke Kita mulai dari Koordinator umum Apa itu Dari kawan-kawan Tugasnya Tugasnya Ini tugasnya ya Pembagian tugasnya ini Kan tadi Istilahnya Akhir dari mungkin Avokasi itu tadi Atau Avokasi yang bisa kita lakukan Itu aslinya ada banyak Cuman sama Kawan-kawan Pimpinan Itu saya Diburuh langsung Ke perangkat aksi Nah mungkin Sebelum kita masuk Kepada ini ya Kepada pertanyaan saya tadi Saya pengen menjelaskan Alurnya tadi Kenapa Advokasi itu Bisa sampai kepada aksi Aksi Itu adalah Bentuk dari Advokasi Oke Oke ya Aksi itu adalah Salah satu bentuk Advokasi Nah dia masuk apa Non-redukasi Jadi istilahnya Akhirnya kan Ketika kita memang Kita melaksanakan aksi Itu kan karena memang Ada sebuah kebijakan Ada sebuah ketidakadilan Penindasan gitu ya Sebuah ketidakadilan Atau penindasan Itu bisa kita laksanakan aksi Aksi itu ada banyak Nah kalau di konteks ini Perangkat aksi ini Itu adalah aksi masa ya Tapi aksi itu ada banyak Ada aksi Boykot Ada aksi Apa namanya Aksi diam Aksi Terus ada aksi Pemberdayaan Itu termasuk dari aksi Cuman kalau disini Kita Yang identik dengan Dalam menyampaikan Sebuah aspirasi Itu adalah Advokasi Melalui aksi Masa Yang nontifikasi Makanya itu Paling tidak disini Saya ingin mengajak Kawan-kawan disini Untuk feedback lah Eh feedback Flashback Flashback lagi Apa aja sih gitu Yang kalian ketahui Terkait dengan Fungsi dari Perangkat aksi Tapi Tapi udah jelas ya Terkait dengan aksi itu Bagian dari advokasi Tapi advokasi Bukan melulu Soal aksi Oke ya Bukan melulu Soal aksi aja Bunggol Dari kawan-kawan disini Yang tahu Awal koordinator umum Ya satu-satu aja lah Biar ini Dari Mbak Najwa dulu Mawati Najwa Oke Oke Koordinator umum Selain aja Sahab Spamanya aja Spamanya Nah selanjutnya itu Vini ya Vini ya Koordinator lapangan Oke Terus Negosiator Namanya siapa? Gil Sin Suni Suni Suh Suni Kok Suni Gitu kan Aspirasi Atau lagi Nah Lanjut Namanya Madira Madi 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 Pakai Madi 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 Humas dan jaringan aksi Oke Nah Nah Nanti dia berfungsi untuk Masa persertasi ya Lanjut Amanan Brother Atau Terminitas semua yang ikut aksi itu tetap oke oke terus dokumentasi sekalian ya logistik sama rescue kalau dokumentasi itu kan oke eh log pakih dokumentasi itu yang dilokumkan perjalanan kayak aksi tadi kan yang membutuh di upload dan sebagainya logistik dan medical rescue itu yaitu pemberian makanan baik itu minuman juga kepada para yang dikasih nah kemudian medical rescue itu ya ini misalnya ada yang terluka ada yang agak kenak fisika jadi bahasa gaulnya itu repressive jadi karena repressive dari medical rescue oke hasilnya secara garis besar kawan-kawan udah tau ya berangkat aksi itu apa gitu kan dan mungkin posisi-posisinya itu apa kalau kamu mau kalau peserta juga oke oke kirain drama ini silam doang oke ya mungkin drama juga udah tau ya apa ada tambahan hasilnya banyak ini atau drama pernah jadi salah satunya mungkin saya perjelas aja karena mungkin kayak kita flashback aja gitu dan dari segi fungsinya itu tadi fungsinya mungkin udah dijelaskan dikit ya sama kawan-kawan cuman dalam manajemen aksi itu tadi aslinya ada banyak lagi bahkan ada yang menyantumkan disitu tuh ada divisi acara juga yang dia itu mengatur aksinya cuman sitara dari besar aksi itu harus ada ini perangkat aksi itu harus ada ini basicnya lah ya basicnya ada ini yang pertama koordinator umum dia bertanggung jawab kepada seluruh masa aksi nah syarat dari koordinator umum tidak boleh diketahui oleh semua oleh banyak orang maka koordinator umum ini disembunyikan karena dia bersebar krusial gitu dia senternya dia man of the match-nya orang di balik layarnya ini yang disebut koordinator umum yang kalau diingat-ingat orang ini tuh gak boleh kelihatan jadi kalau dalam masa aksi koordinatornya koordinator umumnya itu kenapa kok gak boleh kelihatan ya biar gak ketangkep ketika ketangkep yaudah selesai aksi siapa yang bakalan mengkoordinir siapa yang bakalan ini gitu nah itu kalau diingat-ingat pernah kan kalau tiba-tiba pas kemarin kawan-kawan simulasi aksi tanya yang ya ditatap langsung aksi selesai makanya itu fungsi dari koordinator ini kusiar dimana dia itu yang akan memutuskan aksi itu kayak gimana berjalannya itu seperti apa dan dia itu yang bakalan apa namanya mengatur jalannya aksi itu tadi misal nanti mau keos berarti formasinya segitiga gitu nah itu fungsi dari koordinator umum terus ada koordinator lapangan nah koordinator lapangan benar tadi bahwa dia yang akan berkomunikasi di lapangan dia yang membantu koordinator umum untuk mengontrol masa aksi oke jadi ketika masa aksi itu mau apa namanya ada provokator dan lain sebagainya nah itu dikontrol lewat koordinator lapangan nah koordinator umum itu kan biasanya satu ya ada yang satu kalau seingat saya ada yang dua cuman biasanya satu nah di koordinator lapangan ini itu orangnya itu banyak dan dia harusnya diketahui oleh masa aksi dan biasanya koordinator umum ini jadi koordinator lapangan biasanya ya biasanya tapi ada taktik yang lain kan itu tinggal ini ya tipologinya nah seperti itu ya terus oh ya terus di koordinator lapangan ini dia ya tugasnya itu membantu koordinator umum dalam melaksanakan maksudnya mengontrol masa aksi itu tadi terus selanjutnya itu ada negosiator nah negosiator ini fungsinya dia itu adalah untuk benar untuk bernegosiasi gitu tapi ketika memang terjadi masalah ketika memang harus ada yang diadvokasi yang di luar dari masa aksi maksudnya dari misal penanggung jawabnya satu gitu kan koordinator lapangannya nah negosiator dia yang jadi border utamanya misal ada yang terculik terus misal setelah melaksanakan pabriking yang dia itu setelah menyampaikan aspirasi negosiator ini maju gitu makanya si negosiator ini dia harus punya jiwa diplomatis dia harus punya cara untuk pengaruhi orang-orang itu yang masuk itu negosiator terus yang terakhir itu humas dan jaringan aksi itu lebih kepada orang-orang yang mengumpulkan untuk mengumpulkan orang-orangnya dan menghubungi pihak-pihak terkait gitu itu istilahnya ya tahu sendiri ya humas itu tutup apa kan itu kan nah terus ya secara besar itu humas dan jaringan aksi itu yang menghubungi orang-orang yang kemungkinan untuk berkoalisi terus yang terakhir ada keamanan border dia itu yang bertugas untuk mengamankan ketika memang terjadi repressivitas gitu kan terus dia terculik dia diambil ke negosiator gitu yang dia nanti akan mengadvokasi gitu tapi kalau keamanan ini lebih kepada keamanan di lapangannya jadi ketika ada penyusup terus ketika ada ada penyusupan itu kan kemarin ada penyusup ya di masa aksi kalian ya pasti ada yang tiba-tiba masuk gitu kan kalian ada simulasi aksi gak sih aku lupa ya gak ada ya oh sorry sorry makanya masuk sini ya sorry sorry oke berarti saya tahunnya 19 ini kemarin ya aku lupa ya sorry sorry jadi ini gambarannya ya dan mungkin kawan-kawan keamanan itu berguna untuk dia itu membentengi tuh membentengi di pinggir-pinggir itu posisi itu dia jadi keamanan untuk istilahnya membentengi biar gak ada penyusupan biasanya penyusup itu jadi provokator jadi hati-hati gitu sama muka-muka yang ada di sini itu hati-hati nah biasanya mereka penyusup kalau kalian ada nanti simulasi aksi ya dan biasanya itu jadi provokator dan akhirnya masa aksi bisa dibubarkan gitu ketika memang dia terjadi anarkisme mungkin tidak bisa dikontrol oleh aparat nah selanjutnya itu ada dokumentasi secara baris besar dokumentasi itu tadi istilahnya dia yang mengamankan dokumen-dokumen penting dan mengambil istilahnya momen-momen lah di dalam di dalam aksi itu tadi nah istilahnya aksi itu kan meminta perhatian supaya kita bisa menyampaikan aspirasi ya sih makanya itu butuh dokumentasi itu tadi untuk apa untuk mendokumentasikan sudah pernah ada aksi ini dan apa hasilnya gitu dan ini loh buktinya ada foto-fotonya dan lain-lain ada videonya nah itu dokumentasi logistik gitu dan medical rescue ini adalah hal yang paling penting gitu kan karena kita membawa orang banyak gitu dan mereka sudah siap untuk mengorbankan kalau dulu itu nyawanya sekarang itu kuliahnya dan lain sebagainya maka disitu kita juga harus memberikan keamanan bagi mereka dan kenyamanan melalui logistik dan rescue itu tadi logistik itu kan lebih kepada nanti perangkatnya apa aja kayak prapia borderan sampai terus ada apa toa terus banner nah itu yang maksudnya ke logistik nah medical rescue itu lebih kepada orang-orang yang dia itu bisa apa ya setelahnya ketika memang terjadi represivitas benar terjadi represivitas dapat ditangani dengan nah ada yang ada aslinya ada berbagai-banyak lagi disini ada satu lagi itu BBC acara tapi BBC acara itu biasanya gabung sama koordinator lapangan cuman kalau kalau ada beberapa aksi yang dia itu BBC acaranya itu dibisahkan gitu kayak mungkin aksi yang soal musik kemarin kalau kawan-kawan ikut yang di penderan penderan aksi damai nah itu biasanya maksudnya di BBC acara yang dia itu berdugas untuk mengadilindakan acara aksi itu kayak gimana nah jadi di dalam aksi yang mungkin segitu banyak gitu kan banyak orang itu ada orang-orang yang seperti ini aktor-aktor yang malah terbelakang ini ada pertanyaan soal aksi gimana cukup ya coba kita ke atas dulu saya pengen menjelaskan sedikit kan terkait dengan ini tadi kembali lagi terus 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 di prinsip 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 awal 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 nah nah ini kan ada taktis ya taktis nah aksi yang tadi itu tadi itu masuk ke dalam tarantak sudah cuman kalau disini ini taktis secara umumnya ada tapi ada yang bertugas untuk melobi nah aktor itu juga bertugas untuk melobi juga nah itu biasanya di dalam advokasi itu kan itu apa ya dari kita mendapatkan isu pada perubahan kebijakan sampai kepada evaluasi itu kan enggak sebentar ya dan pasti mengurah nah makanya itu dalam taktisnya itu dibagi menjadi beberapa hal nah itu ada lingkaran inti jaringan seputu melobi mengaruhi pendapat umum gitu coba eh perjauhan nah ini nah ada divisi penghubung dan divisi kerja basis terus divisi kerja basis depan nah aslinya ini lebih langkah spesifik ketika memang kita melaksanakan aksi itu tadi jadi istilahnya pembagian tugas dan tutupi dari divisi-duisi tersebut nah divisi kerja itu dia orang-orang yang kerja di lapangannya gitu kayak orang-orang negosiator orang-orang apa namanya nah orang-orang guru bicara orator dan lain sebagainya itu masuk sini gitu nah terus selanjutnya itu ada divisi basis kerja basis pendukung gitu nah kerja basis pendukung itu isinya dari orang-orang yang menyediakan dana logistik dan informasi dan akses gitu jadi itu diluar dari pada gerakan-gerakan advokasi gitu nah dia istilahnya divisi yang mendukung advokasi itu tadi gitu terus ada divisi kerja basis atau ground underground work nah itu merupakan bagian dari divisi pendukung bagi pekerja itu tadi yang menjadi dapurnya istilahnya dapurnya oke selanjutnya yang ingin kita bahas soal BHS itu lagi sedikit ya ini yang terakhir ya sorry nah ini ada operasionalisasi BHS ini lebih pada penyelan operasi pas perencanaannya itu seperti apa karena itu tadi perencanaannya nah itu ada perencanaan investigasi empirik normatif terus ada analisis sosial dan hukum terus turun itu menjadi tahap pencarian bahan bagu dan tahap mengelola bahan bagu terus kita dapat akar permasalahannya setelah kita dapat akar permasalahannya kita lanjut masuk kepada skima advokasinya masuk kepada skima advokasi terus advokasi terus masuk monitor evaluasi dan itu masuk ke makasih dan perencanaannya jadi ini setelahnya itu kita melaksanakan advokasinya bagaimana cara kita mendapatkan masalah itu menurut bantuan hukum dan struktural ini yang dipakai oleh LBH gitu advokasi yang dipakai oleh dalam pendanaan dan melihat situasi tapi kalau kawan-kawan sendiri nanti mau mengundang spot atau apa ya yang penting udah sesuai oh iya dalam masa aksi itu tadi itu ada lagi namanya tapi aku lupa itu ditambahin aja itu ada orator ada orator terus ada orator negusiator dia itu kalau orator kan dipakai untuk memberikan agitasi propaganda terus divisi media itu biasanya gabung sama ini gabung sama apa namanya dokumentasi cuman dia ada juga divisi agitasi dan propaganda agitasi dan propaganda mana ada yang dipakai sendiri jadi dulu dokumentasi pas pelaksanaannya agitasi propaganda pas sebelumnya oke mungkin itu aja dari kawan-kawan ada pertanyaan gitu atau mungkin hal-hal yang kurang jelas biar mungkin kita bisa selesaikan disini supaya gak ada hal yang mengajal gitu oh iya yang tadi ya nah dengan masa aksi yang tidak punya status nih dan itu asli-asli sama-sama kayak ini ya nah terkait dengan anak-anak STM itu tadi aslinya anak STM itu kan salah satu dari lapisan masyarakat gitu nah dalam bentuk mungkin saat ini belum ada hukum yang mengatur soal batasan kita melaksanakan aspirasi makanya itu ya bebas-bebas aja gitu itu latar belakangnya ya gitu makanya itu ada yang mengadvokasi itu tadi tapi memang itu adalah risiko dari terang risiko dari masa aksi gitu bahwa ketika kamu ketangkep yaitu terdaftar gitu yaitu dalam masa aksi itu tadi kan ada pengorganisasian pengorganisasian pengorganisiran ada pengorganisasian pengorganisiran nah biasanya di masa aksi itu tadi di perangkat aksi nah di perangkat aksi ini biasanya juga masuk ke negosiator yang dia itu berhasil untuk mengadvokasi itu tadi atau masuk ke hukumas nah di hukumas ini biasanya juga di data masa aksi yang datang berapa orang-orangnya berapa ketika memang aslinya itu bisa diadvokasi bisa diproseskan agak lama karena memang memprioritikan dia yang sudah tercaptar dulu gitu gitu nah tapi tadi kan istilahnya kalau mau melaksan memamparkan asli-asli ya bagus dong makanya itu itu aslinya ada baga yang menawinginya cuman kalau disini di perangkat aksi itu masuk ke negosiator atau biasanya masuk ke negosiator aksinya ya kan berada siwitas terus itu diamankan dia diamankan dia langsung diadvokasi dan masuk di si negosiator itu tadi biasanya didampingi oleh koordinator lakukan ya belum tentu dari mana aja gitu biar kawan tahu nih sekedar info jadi bukan hanya siswa yang melaksanakan masa aksi tapi seluruh elemen masyarakat bisa gitu cuman biasanya yang kita yang tahu gitu nah biasanya di di menggandeng apa ya namanya lembaga penting kayak LBH lembaga bantuan hukum gitu nah secara legitimasi hukum kan ketika ada permasalahan seperti itu kan itu berarti nanti advokasinya itu lewat advokasi peradilan gitu kalau misalnya memang dia terbukti bersalah ya gitu terbukti melakukan anarkisme itu atas belum sampai seperti itu jadi istilahnya itu menjadi dari masa aksi bukan hanya mahasiswa oke nah ini sepengalaman saya aja itu biasanya dikembangkan ke koordinator lapangan dari sektor kampus kita gitu jadi nanti yang bertanggung jawab itu koordinator lapangan dibantu dengan universitas maksudnya seperti itu nah kalau SMA SMA ini gimana nah itu biasanya dimasukkan kalau enggak ke sekolahnya tapi kan ke sekolah belum tentu kan tetap itu pasti ada jalannya cuman memang itu resiko dari masa aksi bahwa ketika kita siap untuk terjun ke jalan ya kita siap untuk represif gitu siap untuk dibersekusi dengan ini seperti itu ada lagi sebelum kita sholat cukup cukup ya nah mungkin itu terkait dengan ini tadi mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan cuma nanti monggo diimplementasikan terkait dari dari ilmu-ilmu kalian yang kalian dapat dari analisis data itu tadi mau diimplementasikan habis ini FDD ya FDD mungkin nanti selesai lagi masari sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ketika memang ada kesalahan bila bila bilhak pastabil khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati